Intro Saudara-saudari yang terkasih Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik Renungan Provinsi MSC Indonesia Hari ini hari Kamis 30 Maret 2023 Hari biasa Pekan Prapaska yang kelima Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Hari ini kita akan bermenung bersama Dalam Injil Yohanes 48 ayat 51 sampai dengan 59 Dalam Injil yang kita akan renungkan pada hari ini Yesus berbicara dihadapan orang-orang Yahudi Tentang siapakah dirinya Ia berkata Aku berkata kepada Sungguh Barang siapa menuruti firmanku Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya Hal ini tentu menjadi satu yang baru bagi orang Yahudi pada waktu itu Bagaimana mungkin mereka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya Sedangkan Sedangkan Abraham Bapak Mereka saja telah mati Para Nabi-Nabi juga telah mati Dan dengan siapa ia menyamakan dirinya Yesus mengatakan ini supaya mereka mengerti siapakah dia Dia adalah firman hidup yang hadir di tengah-tengah mereka Firman yang menjadi kebenaran bagi banyak orang Dan yang dinantikan oleh orang Yahudi oleh semua orang pada waktu itu Dan firman itu sungguh hidup Nyata hadir di tengah-tengah umat manusia Dan kemuliaan akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya Memang terkadang Mempercaya sesuatu hal yang Terlihat Tidak begitu jelas bagi kita adalah sesuatu yang menjadi mustahil Namun Apabila kita melihat Apa yang dikerjakan oleh Yesus Yang telah dilakukan oleh Yesus Maka bukanlah suatu kemustahilan mempercayainya Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus Atas dasar kuasa Allah Dan kena kuasa Allah itulah Harusnya manusia Mengimani Percaya Yakin dengan teguh Bahwa di dalam Yesus itulah ada keselamatan Dan tentunya ada kehidupan Maka ketika percaya kepadanya Bukan hanya sekedar Percaya Namun mengimani Dan bukan hanya sekedar mengimani Tetapi melakukan apa yang diimani Mengerjakan apa yang Kita percayai Maka di dalamnya kita memperoleh kehidupan Maka benarlah Firman itu sungguh-sungguh Hidup di tengah-tengah kita Firman itu bukan hanya sekedar kata-kata hampa Atau kosong Namun sebuah kata yang berdaya guna Barang siapa menuruti firmanku Ia tidak akan mengalami maut Sampai selama-lamanya Dan di dalam dialah kita Beroleh kehidupan Saudara-saudariku Yang saya kasihi Dalam Tuhan kita Yaitu Kristus Di masa pasca ini Kita sekalian Dipanggil untuk Bermenung sejenak Tentang kehidupan kita Akan seperti apa Dan akan menjadi apa hidup kita Bukan hanya pada saat ini saja Namun Hidup kita di kemudian hari Apa yang kita percayai pada saat ini Apa yang kita imani pada saat ini Apakah sungguh-sungguh Benar-benar membawa kita kepada keselamatan Ataukah Apa yang engkau imani Engkau hayati Tidak engkau lakukan Sehingga itu Tidak menjadi keselamatan Bagi dirimu sendiri Saudara-saudariku yang terkasih Ketika kita menyebut Bahwa Kristus adalah Juru selamat kita Kita menyatakan Dia adalah Keselamatan Bagi jiwa saya Maka harusnya Dengan serta-merta Secara otomatis Kita mengamalkan Makna keselamatan itu Di dalam hidup kita Setiap hari Maka Pasar-pasar ini Pentingnya kita mau Untuk berbela rasa Mematikan Hal-hal yang Tidak baik Di dalam diri kita Dan menghidupkan Karunia roh yang ada Di dalam diri kita Untuk berbuat baik Kepada saya Semoga Rapaskah ini Menjadi kesempatan Indah bagi kita Sekalian Kesempatan yang berharga Bagi kita Sekalian Untuk menjalin cinta Yang lebih dekat Dengan Allah sendiri Bersama Sama dengan Saudara seiman Mengimani Menghayati Bahwa dia Sungguh-sungguh Keselamatan Bagi diri saya Dan juga Bagi banyak orang Selamat Mempersiapkan Perayaan Pasca Semoga Pasca Tahun ini Menjadi Pasca Yang istimewa Bagi Anda sekalian Tuhan Memperkati kita Amin Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati